Pemirsa, pagi hari ini kami berdua akan terhubung dengan Mbak Anita yang berada di Sidoarjo Kita akan membahas tentang salah satu olahraga yang sekarang ini lagi happening Yang sekarang ini lagi diminati oleh banyak kaum, ya kan? Bukan hanya kaum hawa loh, tapi banyak orang yang suka gitu Kamu juga pernah belajar nih? Kebetulan olahraga yang satu ini saya belum pernah coba Karena saya merasa kalau ngedance itu saya kaku Nah siapa tau sama Mbak Anita jadi tertarik buat belajar ya Selamat pagi Mbak Anita Halo, selamat pagi Aduh Selamat pagi Iya dong Mbak Anita, lagi dimana sih? Kok kayaknya udah pada lagi Ada rame ciwi-ciwi begitu Iya, lagi latihan apa namanya di studio garasi Pondok Mutiara Sidoarjo Latian apa? Olahraga apa sih? Iya, hari ini kelas belly dance Belly dance Emang kayak gimana sih belly dance itu? Oke, belly dance itu kayak gimana sih Mbak? Belly dance itu ya masih tetap olahraga kan, cuma kita bawanya untuk menari, jadi kardionya juga ada, pembentukannya juga ada gitu Oke 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 oke, nah disana sendiri Mbak Anita ini sebagai coachnya ya, pengajarnya ya? Iya, betul banget Mbak Eh ada berapa peserta sih Mbak? Atau ada berapa member sih disana? Iya, alhamdulillah ini udah dateng ada 10-15 kadang sih Ini banyak 15 mah banyak Mbak? Iya betul banget, kalau di Sidoarjo lumayan lah peminatnya disini Oh rata-rata itu adalah perempuan ya? Iya perempuan, ya kadang ada sih yang Mbak cowok ya, boleh nggak belly dance? Boleh aja kalau mau Oh emang mayoritas kisaran umur berapa sih yang ikut Mbak? Malah ada yang anak-anak Mbak, cuman kan lagi sekolah, biasanya kalau sore atau malam itu ada anak-anak juga dari umur SD, kelas 4, kelas 3 SD, kadang SMP, SMA Oh Terus ini rata-rata sekitar umur 25 sampai 45 Oh ini melatih otak kanan, otak kiri kerja bareng loh, karena kan kita harus ngafalin gerakannya cepat gitu ya Mbak? Iya kan, nanti kan pertama kan mesti kita kasih untuk teknik Mbak, nggak langsung ke koreo biasanya untuk pemula ya Oke Jadi teknik, mulai, kan kalau misalnya bergerak belly dance itu, apa namanya, kalau atas bergerak, bawah tidak, kalau yang bawah bergerak, yang atas tidak Oh contoh-contoh gimana Mbak, kasih contoh, kasih contoh Mbak Oke, kalau misalnya yang gerakan di atas ya Iya Ini diem, yang dibawa Wih, diem Wih, kayak india-india Bawaku ya Ini diem Ini diem Wih, seperti itu Mbak Oke Tapi Mbak, emang ciri kasih kalau belly dance pakai itu, pakai kayak ikat pinggang gitu Ini bell Iya, supaya ini ya, supaya pantatnya kalau gaya Allah kelihatan gitu ya Loh, kan lebih ini ya, lebih semangat Lebih seksi gitu ya Lebih seksi pastinya boleh Eh, tapi kalau dari belly dance sendiri, ada gak sih gerakan yang paling susah yang rata-rata dari para member itu, ih kok susah banget ya gitu, ada gak sih Mbak? Ya, kadang-kadang, aduh Mbak susah banget, aduh udah, kadang ada yang udah kapok sakit semua atau bagaimana, enggak Sebenarnya ini enak banget, apalagi yang untuk cedera ya di bagian punggung itu untuk mengembalikan juga Mbak untuk postur tubuh yang lebih bagus lagi Oh gitu Atau yang mungkin cedera di punggung yang agak miring, itu bisa memperbaiki juga Skolosis gitu ya Jadi, iya bener banget, terus di belly dance ini kan juga ada iramanya yang bikin, apa ya, kita semangat, enjoy Iramanya stres gitu ya Bener banget, alunan musiknya itu seksi juga ya, ada yang tabla, ada yang oriental, macam-macam Mbak Oke, nah Terus bisa juga lagu hip-hop Oh, oke 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 Terus kalau misalnya buat pemulihan tadi yang kayak sakit punggung, apa itu emang biasanya dengan latihan belly dance berapa lama Mbak? Ya, itu kan harus kayak terapi ya Mbak, jadi seminggu bisa dua kali atau tiga kali kalau memang suka ya, jadi pelan-pelan Jadi memang kayak seperti gini, nah posisi, nah ini, nah di bagian belakangnya Oh, bisa melihat gitu ya Aduh, aduh, aduh Yang lebih susah itu kadang ibu-ibu yang susah banget, katanya Mbak susah kan kayak gini, padahal enggak kalau pelan-pelan nanti Oh, oke oke, Mbak dalam satu sesi itu latihannya berapa lama sih? Satu jam Mbak Satu jam ya, itu berapa kalori yang terbakar? Ya, bisa sampai 480 kalori atau 500 gitu Mbak Lumayan Iya, kalau untuk ibu hamil juga bisa Oh iya? Apa pembedaannya Mbak? Iya, untuk mempersiapkan persalinan biar lancar Oh gitu Lepas kalau misalnya Tapi enggak akan bergerak yang seperti ini, ini kan siming Oke Nah ini enggak mungkin kalau ibu hamil, jadi mungkin di gerakan atas, terus yang ada begini, ada yang nari begini, nanti pasti ada sendiri tekniknya Pokoknya bukan gue yang keder ya Mbak Nanti bayi itu berikan Iya, itu namanya siming Mbak Kita kan kadang diundang sama pihak mall gitu ya, untuk ngisi-ngisi acara gitu Ya, semua komunitas belly dance, saya persilahkan untuk ikut semua mulai anak-anak, remaja, ibu-ibu Oh, oke 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 Mbak, latihan belly dance itu mahal enggak sih kalau misalnya manggil guru? Kalau mungkin di Jakarta, oke mahal Mbak Kalau yang di Sidoarjo, Surabaya, insya Allah tidak akan mahal Oh gitu Eh tapi Mbak Anita bisa enggak sih diundang kalau misalnya Mas Ayu, Irene dan kita punya beberapa teman diundang private, kita bikin private sendiri maksimal 5 orang Terus menang hati Oh oh, Mbak Anita bisa ya? Dengan senang hati, karena memang saya hobi, ya boleh saja Mbak Oh oke oke Kadang di apa namanya, untuk Arab itu kan mereka dan biasanya untuk mau mantan kayak gitu Ya betul Mbak, nah kalau misalnya kita tuh butuh kilat gitu ya Harus latihan berapa kali pertemuan sih supaya kita tuh udah mahir gitu, udah mulai bisa joget Ya kalau memang, ya boleh Kalau memang dianya suka atau memang hobi menari itu akan lebih cepat Oke Tapi kalau, kalau memang basicnya nggak ada nari Saya nggak punya badan berhari dan badan saya super takut Tapi berapa lama saya menghabiskan waktu untuk latihan beli dance Kalau memang serius ya paling 2 bulan, 3 bulan dapat kok Mbak Pasti bisa ya Jangan patah semangat Ya 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 Weste Bancita makasih banyak Maaf ya udah ganggu latihannya ya Iya gak apa-apa bahwa dengan senang hati Semangat terus Iya terima kasih Bye Bye Oke jadi alat muda aja Rp4.000 eh Rp480.000 lumayan loh Ya kan itu udah seperti kayak Nasi soto satu mangkuk kan Tuh aja Rp600.000-Rp700 Enak banget sekalian goyang-goyang Ngedance gitu kan Sekalian terbakar Gak nyiksa ya kan kalo misalnya kita kayak Angkat beban kan nyiksa Bu Namanya olahraga gak ada yang enak sih Bu Tapi hasilnya luar biasa Iya betul 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 Ibu tolong ya segera olahraga ya Bu Iya perutnya udah makin maju nih Tapi pemirsa eh kita crossman dulu ya Oke pemirsa jangan kemana-mana Masih ada beberapa menit lagi Untuk kami berdua bisa menemani Anda Pemirsa tetap di update cantik ya Inspirasi perempuan Mas Ayo Mirsa Ayo Mirsa Karena emang tadi belly dance itu seru banget Menarik banget semua Lu sih pengen ngobrol sama Mbak Anita Boleh gak sih? Gini ya disini kita terserahin Mbak Anita Tanya alamatnya udah lu pergi aja Udah nanya deh lu Nanya kan kita boleh nyomong lagi sama Mbak Anita Boleh deh 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 Padahal kan tadi udah pamitan Jadi malu Kalau orang tua aku Kadang-kadang mereka tuh takut Kalau bajunya tuh kayak terlalu Keterbuka Terlalu seksi Tapi kalau misalnya kayak di Arap-Arap tuh kan emang perutnya keliatan gitu kan Beb Eh itu sebenernya kamu kayak Ini ya Gak mau jujur kalau perut kamu Bloket ya Ini mau tau Eh tapi iya beneran Mbak Kalau misalnya kita kayak tampil gitu di mall Gak harus seksi Gak harus gitu Bajunya gimana? Nggak Bajunya biasanya gimana? Dari kita sendiri kah? Atau Mbak Anita bantu cari kah? Atau seperti apa? Kebanyakan sih Dari saya sendiri Temen-temen juga punya Ada yang pakai hijab kok Mbak Oh gitu Eh Mbak Anita Ini yang dibelakang ini kan lagi nari-nari nih Mbak Ini mereka ini sudah berapa lama jadi member disana? Ini udah hampir ada yang tiga tahun ada yang lima tahun ada yang satu tahun ada yang berapa bulan Oh gitu Oke 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 Tapi Mbak Anita kalau misalnya yang ngajar paling sulit gitu itu ngajar yang usia berapa sih kira-kira kan tadi katanya dari anak kecil sampai yang dewasa ibu hamil kan juga ada yang paling sulit Malah yang dewasa ibu-ibu banget yang 45 tahun Karena badannya kan masih kaku banget Iya bener Nah Mbak Anita ini mungkin boleh dikasih tau yang dibelakang itu gerakannya apa aja sih Mbak? Tunjukin sama kita Mbak Oh iya ini koreo ya sudah masuk koreo Jadi ya ada apa namanya zini tadi Terus snack arms kayak gini Macem-macem kan tuh Hmm Gerakan tangan gerakannya dada pinggul Asik ya Tuh Bagus kan Dan ini ya Mbak Bagi lentur ya Bukan cuma lentur badannya juga jadi ada lakukannya ya Iya Asik Oke Lo biasanya kalo pertama kali kita belajar gedakan basicnya kayak gimana sih Mbak? Coba gedakan basic Oke Basicnya pertama posisinya tetap seperti ini lurus Nah ini pake snap arms Oke Ikutin dong Mas Ayu kitanya Oh gini gini Oke Oke Terus Terus Apa nih tadi namanya? Snap Set Namaste Snap arms Terus Terus Oke Radanya Nek Turun Wih Nggak peda mbak Kecil Hahaha Aku cuma yang ngibikin aja Nah itu kan nanti bisa mengencangkan juga Mbak Oh Oke Gila latihan dulu Ini untuk muntah Oke Kita jadi penari Luar Oke deh Itu apa yang diputer mbak perutnya Andulation Oke Wih Wadaw Eh hati-hati kamu habis itu Kadang untuk muntah perut Kenapa? Perutnya masuk Oh Oke Terus Aduh aduh Oke Getar Simi Aduh ange lembek Simi Eh tau gak sih Mas Ayu Aduh 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 Aku mending itu loh Naik alat yang olahraga Yang keder juga kan Oke 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 Mbak itu jaraknya berapa lama sih mbak? Aduh Ya itu tadi tergantung kalau ada basicnya nari Itu cepet banget Hanya satu bulan dapat Hmm Eh tapi kalau misalnya Kalau masih belum Itu lama ya Sekitar 3 atau 4 bulan 5 bulan lah bisa dapat Oh Oke lanjut Oke lanjut Kalau kalian kayak belly dance gitu Ada resiko cedera gitu gak sih mbak? Enggak sih mbak Minim ya? Cuman kalau belum memulai Apa belum pernah Itu mungkin masanya kayak capek kemeng semua Mungkin Oke 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 Jadi kayak pinggul ke belakang Hmm Tidak 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 Aduh Ini kan untuk membentuk Nah Kalau ini Maya Ini membuat seperti pinggang gitar seperti gitar Oh Oh Ya 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 Lama-lama nanti ya Oke Dan yang paling bagus itu untuk Otot bagian dalam Hmm Nah Terus Perut Nah Pastinya disayang suami Aduh Aduh Kesel banget kalau perut Karena perut aku udah makin maju mas Ayu Aduh Aduh Tapi anyway mbak Kalau tadi udah ada tampil bareng gitu kan Penyudang sama mau-mau Kalau misal ikut kayak kompetisi gitu Ada nggak Eee Ada mbak Cuman banyak di Jakarta Oh Gitu Jadi ini sebenarnya untuk Untuk olah randa rutin aja Dan juga menyalurkan hobi gitu ya Iya Iya betul banget Disini juga kebanyakan Untuk belly dance Fitness Oh Gitu Mbak dalam satu minggu itu berapa sesi sih? Eee Seminggu saya kasih ada dua kali sampai tiga kali latihan Oh ya lumayan Tapi Iya kadang di mall-mall terus Kayak di Spora Terus For Me Itu kan saya diminta untuk Apa dikasih tempat juga Untuk Komunitas-komunitas yang ingin Komunitas belly dance Atau Zumba dan sebagainya Untuk mengisi untuk latihan Hmm Emang Oh apa emang mbak nama komunitas Jadi di support banget Hmm Hmm Nama komunitasnya apa mbak emang? Eee Kita kan Sayangnya juga Masuk komunitas belly dance Di Sidorjo ini Sudah masuk For Me Dan juga di Spora mbak Oke 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 Aduh Baiklah sukses ya mbak Thank you mbak Anita Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pengen banget ikut Soalnya aku emang dasarnya tuh lumayan suka nari Oh iya Oh iya Dulu kecilanku emang kayak nari-nari gitu Tapi udah lama enggak gitu kan Tadi aja bisa ya supaya perut aku Iya waaah supaya kamu juga olahraga kan Selama ini kamu juga gak ada Olahraga Olahraga mulu Nah kan Baiklah Bemirsa gak berasa udah jam 9 nih Waktunya kami berdua harus undur diri Makasih ya pemirsa Sudah menyaksikan update cantik pagi hari ini Semoga informasinya bermanfaat ya Betul banget Kita kembali lagi Pasti dari hari Senin sampai hari Sabtu ya Jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi Hanya di SBO TV bersama saya Masa Yuma ya Dan saya Ayrin Dianawan Bye bye